PUTRI JOSIE Saat ini putri Josie sedang sial. Pelayannya pergi, semua uangnya habis, dan sang putri harus terbiasa dengan gaya hidup yang lebih sederhana. Tapi Josie tidak menyerah. Dia masih punya anjing kesayangannya Dina, yang tidak peduli dengan status finansial Josie. Dia tidak sendirian. Isi botol kaca dengan lotion. Hiasi penyumbatnya dengan kuncup bunga. Dia sedang bersiap-siap di depan cermin. Oh, tanganku terasa kering karena bersih-bersih. Aku oleskan lotion kesukaanku. Ekstrak lidah buaya membuat tanganku lebih lembut. Josie menjahit baju-baju baru. Pertama, dia membuat korset berkerah dari karung goni. Kemudian rok besar yang dibuat dari bahan warna emas. Ada beberapa lubang, tapi bisa diperbaiki dengan tambalan. Bahan ini dulu bersinar seperti emas. Liontin mahkota tergantung di leher. Josie memang anggota dari kerajaan. Aku harus merawat rambutku. Putri ini tidak menata rambutnya dengan gaya yang rumit. Tapi dia masih mengenakan mahkota. Wow. Sepatunya sudah rusak, tapi masih berkilau. Tali bisa menggantikan sabuk yang mahal. Mahkotaku tidak terbuat dari logam berharga. Tapi aku masih punya kehormatan, kebanggaan, dan kebaikan hati. Rumah Bridget memiliki desain bohemian. Perapian yang hangat menyinari kamarnya. Kalian bisa tahu dari melihat kamarnya kalau sang putri sangat kreatif. Sebuah piano, sandaran papan tulis, dan juga pensil. Selamat datang di rumahku. Ini Koko. Kalian mau dengar permainan pianoku? Atau bisa kutunjukkan lukisanku? Kau tahu, aku lulusan sekolah seni. Wow. Semua pakaian Bridget dibuat sangat khusus. Gaun menawan dengan rok dalaman dari organza adalah bagian dari koleksinya. Rok sutra tipis dengan tetesan emas, harganya sangat mahal. Korset berenda yang dibuat dari pita lebar sangat pas dipadankan. Lalu ada aksesori emas untuk leher dan tangan. Nona, ada surat untukmu. Ini menarik sekali. Oho. Aku memenangkan gelar putri terkaya tahun ini. Aku tidak terkejut sama sekali. Tambahkan empat kaki pada kotak makan. Pengadu kopi yang dipotong akan sangat pas. Cat bak mandi dengan cat semprot warna perak. Tambahkan dekorasi dan makota dengan lem tembak. Lebih bagus kalau warnanya perunggu. Membuat logam terlihat kuno. Sang putri sedang bersantai dan menikmati aroma bunga-bunga. Biarkan dia dapatkan privasi. Sekarang Josie akan mandi. Tapi mandi bukanlah hal yang mudah. Dia harus mengangkat botol air dan memanaskannya. Sebelum airnya menjadi dingin, dia harus menyabuni tubuhnya. Dan setelah selesai, dia gunakan handuk yang tidak bisa menghangatkan tubuhnya. Oh, berat sekali mengerjakan semuanya sendirian. Dan semua katak yang tinggal di dalam bak mandi menertawakan Josie. Josie harus bahagia dengan yang dimilikinya. Dan Bridget menikmati bak mandi emasnya. Lapisi kotak es krim dengan cat semprot emas. Kaki dari logam membuatnya terlihat lebih mahal. Hiasi semua sisi bak mandi dengan renda emas, pita anyaman, dan juga untayan payet. Payet yang dibentuk seperti kipas membuat bak mandi terlihat mutahir. Lalu buatlah fitur kamar mandi dari kawat. Keran anggun ini benar-benar berkilau. Tambah penanda panas dan dingin. Mandi seperti ini benar-benar menenangkan. Pelayan sedang menyiapkan air mandi untuk Tuan Putri. Miranda, aku mau lebih banyak busa lagi. Bridget menyukai minyak esensial. Suhu air untuk mandi haruslah pas. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Bridget punya banyak koleksi perhiasan yang mahal. Hmm, aku terlihat anggun, tapi ada yang kurang. Mahkota mana yang harusku pakai? Bentuklah pita emas menjadi cincin. Kerja tukang perhiasan kami sangat bagus. Semua aksesoriku ini dibuat khusus hanya untukku. Ini hanya dibuat satu. Mau bilang apa? Aku bisa membelinya. Buat mantel lebar. Kencangkan seperti ini. Buat lubang untuk tangan. Kita tinggal tambahkan tudung. Ini akan melindungi dari hujan. Ada banyak lubang dan tambalan di mantel. Tapi Josie tetap hangat. Josie berjalan-jalan dengan Dina. Aku menyukai alam. Setiap ranting pohon, burung-burung, dan anjingku, semuanya membuat hatiku bahagia. Cuacanya semakin panas. Buat kotak perhiasan dari kotak plastik. Lapisan pertama cat akrilik emas. Tambahkan lapisan dari payet. Bersinar sangat berkilau. Di dalam ada lapisan mutiara. Kira-kira mana yang lebih mahal? Kotak perhiasan atau perhiasan di dalamnya? Mutiara, bros emas, dan juga gelang. Sang putri punya aksesori yang terbaik dari tukang perhiasan ternama. Miranda, bawakan kotak perhiasanku. Aku mau gaya rambut yang baru. Ini ada banyak sekali. Tapi aku butuh yang spesial untuk hari ini. Aku merekomendasikan jepit rambut pita emas. Ini anggun dan terkesan mahal. Seperti yang aku suka. Josie tidak bisa menyewa pelayan. Dia harus membersihkan rumahnya sendirian. Buatlah kemoceng. Tempel bulu ke ujung tusuk kayu dengan lem. Debu dan kotoran, hati-hati. Lalu kencangkan dengan tali. Dengan begini, bentuknya tidak berubah. Dan juga akan lebih awet dengan pegangan logam seperti ini. Oh, debunya banyak sekali. Selamat tinggal, kotoran. Dan halo untuk rumah yang bersih. Waktunya bersih-bersih. Dan kemoceng itu langsung membersihkan debu. Lapisi dasar logam untuk liontin dengan cat akrilik metalik. Baki seperti ini menyajikan makanan untuk generasi raja dan ratu. Tambahkan pegangan dari kawat yang dipotong setengah. Warnanya harus sesuai. Miranda, bawakan aku kopi. Yang mulia, ini cappuccino. Ini minuman kesukaanmu. Kau ini baik sekali. Letakkan di atas meja. Minum cappuccino ditemani kucingku. Ini sore hari yang sangat indah. Buatlah mesin jahit dari modeliat. Buat semua bagiannya. Tempel lingkaran yang berlubang. Tambahkan jarum jahit. Sang putri punya mesin jahit warna hitam. Tempel di atas kertas busa. Ada bunga emas di mesin jahitnya dan juga hiasan di bagian luar. Sang putri tidak punya banyak benang tersisa. Tapi cukup untuk menjahit. Terlalu mahal jika memesan pakaian dari perancang busana. Josie membuat semua pakaiannya sendiri. Aku tahu desain apa yang kuinginkan. Dina adalah klien yang punya permintaan banyak. Sang putri berusaha sangat keras membuat mantel untuk peliharaannya. Berkat bakat yang dimiliki Josie, anjingnya punya baju baru. Kita akan buat bando ruang angkasa dengan bintang-bintang. Pasangkan kawat aksesori tebal di kepala boneka. Potong kelebihan kawat dengan tang. Potong kawat beberapa ukuran kecil. Keluarkan lem di atas kardus untuk memudahkannya. Celupkan potongan kawat pada lem dan tempel pada bando. Ada tujuh sinar matahari. Tempelkan bintang dengan bentuk berbeda. Tambah permata imitasi di dasarnya. Sekarang cobalah bandonya. Tambah hanting bintang buatan sendiri agar serasi. Kedua putri terbiasa dengan gaya hidup mereka. Meski status finansial mereka berbeda, mereka bahagia. Yang terpenting adalah hati kalian, bukan uang kalian. Jika menjadi putri, kalian ingin tinggal di kastil seperti apa? Beri komentar. Beri suka dan berlangganan lalilu. Kami masih punya banyak dongeng dan ide-ide boneka unik untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.